Sahabat hobi tani, bertemu lagi bersama saya Usur Hendi di channel hobi tani kali ini kita akan melihat proses pruning pohon kopi ya, jadi untuk proses pruning nanti kita akan tanya-tanya dengan masternya lagi potong pucuk jadi untuk pucuk atasnya ini dipotongin biar nanti keluar buah dari batang yang pinggirnya yang dibuang yang kayak gimana yang apa ya yang belum produktif ataupun nyabang-nyabang baru jadi pucuknya kebuah ini harus banyak pucuknya kembang kayak gini pucuknya baru kayak gitu berarti harus dibuang ya kalau mau dipelihara paling nanti buat tahun depan jadi supaya suaranya fokus ke buah yang baru ini berarti jadi fokus kayak disini ngisi nutrisinya kan udah ada nih satu, dua, tiga jadi gak usah banyak-banyak selain itu batang yang melawan ya ya ini kayak gini kan arah berlawanan itu dibuang juga pemangkasan batang ini atau pruning tujuan otominya apa sih jadi ketika kita lakukan proses puruning otomatis unsur hara itu akan terfokus pada pembentukan bakal calon buah yang seperti ini bisa dilihat nah pruning itu juga mengurangi batang yang kurang produktif tadi tujuannya supaya si unsur haranya itu lebih terfokus sehingga dapat menghasilkan kualitas kopi yang bagus dan kuantitasnya juga bagus seperti itu di sekarang kita berada di pusaka mulia kecematan kerepedes ya bersama para kelompok tani hutan disini disana ada juga beberapa yang lagi ngopi buat kalian yang mau belajar tentang beli daya kopi pengolahan kopi dan tentang tang kopi apapun itu silahkan bisa berkunjung ke desa pusaka mulia kecematan kerepedes kabupaten perwakarta disini kita akan dapat banyak belajar mengenai tentang kopi mau dari aspek budidaya ataupun pasca panen pengolahan dan pemasaran oke see you next time di video berikutnya salam hobi tani bye bye di video berikutnya